Torang sopir truk tewas ditembak sekelompok separatis teroris di Kabupaten Puncak, Papua. Korban ditembak saat hendak mengambil pasir material bangunan di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Pasca penembakan, jenazah korban tidak ditemukan. Setelah dilakukan pencarian, jenazah korban baru ditemukan pada Kamis siang di Kaliwalipur, Distrik Ilaga. Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Ilaga untuk diotopsi. Korban berhasil ditemukan di sungai Jila, di dekat PT. Unggul, kurang lebih sekitar pukul 13.00. Dan diduga dia menjadi korban penembakan.